halo assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ibu alzah nah di video kali ini saya mau buat bakso daging sapi ini sisa daging kurban kemarin masih ada di kulkas jadi saya bikin bakso daging sapi aja mau tau cara buatnya silahkan ditonton sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih nah ini ada bahan-bahannya ada daging sapi ini sudah saya potong-potong kecil dan sudah saya cuci bersih ya 500 gram kemudian ada es batu 3 sedok makan yang sudah saya kecil-kecilkan ya kemudian ada bawang merah goreng bawang putih goreng kemudian ada bawang putih halus mentah ya kemudian ada 1 butir telur ada merica 15 butir kemudian 1,4 sendok teh baking powder kaldu bubuk gula pasir juga ada garam halus kemudian ada bahan tambahan lainnya yaitu tepung tapioca tepung sagu juga ada nutrijel ini saya pakai nutrijelnya tanpa rasa ya pertama-tama kita siapkan choppernya dulu atau penghalus dagingnya ya kemudian kita masukkan daging sapinya yang sudah kita cincang-cincang kasar seperti ini ya dagingnya saya buat daging kurban kemarin masih ada sisa sedikit jadi dagingnya ini campur dengan ada seratnya dan juga ada bakso uratnya ini tetap enak ya nah ini kita masukkan merica butirannya kita masukkan semuanya sebagusnya pakai merica halus ya bun agar tidak terasa saat kita makan nanti ya butirannya ini dan ini kita chopper hingga benar-benar halus ya dagingnya nah ini kita buka dulu apa sudah halus dan ternyata sudah halus ya bun tapi masih ada butiran mericanya tapi tidak apa-apa nanti kita chopper lagi ya dan tambahkan es baku yang sudah kita kecil-kecilkan ya lalu tambahkan 1 butir telur ayam masukkan seasoningnya ada kaldu bubuk garam juga gula pasir kemudian tambahkan dengan baking powder lalu ini kembali kita chopper hingga benar-benar halus jika sudah halus kita matikan choppernya dulu ya dan ini kita tambahkan dengan 1 sendok makan nutrijel tanpa rasa dan ini saya tadi ketinggalan ya bun lupa tadi saya masukkan bagusnya ini dari awal kita masukkan bawang merah goreng bawang putih goreng dan juga bawang putih halusnya ya nah ini kita kembali chopper hingga benar-benar halus ya dan teraduk jadi rata nah ini sudah tercampur rata lalu tambahkan dengan 1 sendok makan tepung sagu dan 6 sendok makan tepung tapioca nah jika ada laging di rumah kita bisa buat ya bun gak harus beli di luar bakso nya kita bisa bikin sendiri ya jadi untuk pengenyalnya saya ganti dengan nutrijel tanpa rasa ya dan ini kita chopper benar-benar hingga tercampur rata nah jika sudah tercampur rata lalu kita matikan choppernya kita sisihkan dulu ya mesinnya dan ini sudah tercampur rata kita angkat dulu pisau choppernya kita rapikan ya jika sudah kita masukkan ke dalam wadah bersih ya nah ini sudah saya pindahkan ke dalam wadah kita aduk sebentar aja kemudian sebelumnya air sudah saya didihkan ya lalu saya matikan api kompornya kita celupkan sendok makan untuk pencetak bakso nya dan saya olesi tangan saya dengan minyak goreng sedikit ya lalu langsung aja kita bentuk kita bentuk bulat-bulat aja seperti ini lalu kita ambil menggunakan ujung sendok ya seperti ini kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi ya lakukan semua nah seperti ini saja jika tidak ada cetakan kita bisa menggunakan tangan aja seperti ini ya tangan dengan sendok jika ada cetakan lebih baik ya bud pakai cetakannya nah ini saya selesaikan dulu sampai adonannya habis ya mudah kan cara membuatnya bakso daging sapi ini sehat dan tahu kebersihannya kalau kita buat sendiri ya bun nah jika sudah semuanya kita cetak lalu kita masak hingga mengapung nah agar tidak lengket ini saya bantu naik ke atas menggunakan sendok agar tidak lengket di dasar pancinya ya dan kita masak hingga baksonya ini mengapung dan airnya mendidih ya nah ini satu persatu baksonya sudah mulai mateng ini sudah mengapung airnya juga sudah mendidih seperti ini ya ini sudah mulai mau mateng kita aduk aja seperti ini sebentar lalu kita masak hingga 5 menit lagi ya setelah 5 menit kemudian kita angkat lalu kita tiriskan nah baksonya tidak terlalu gede ya juga tidak terlalu kecil sedang saya buat nah kelihatan ya bun urat-urat baksonya kelihatan nah ini sudah saya tiriskan dan sudah agak hangat ini penampakan bakso sapinya ya nah ini saya mau tes dulu mau belah ini ditusuk pakai garpu aja sudah terasa kenyalnya bun nah ini di dalam baksonya seperti ini ini kenyal banget mudah kan cara membuatnya terima kasih ya telah menonton video ini semoga resepnya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini sudah saya masukkan ke dalam mangkuk saji ya beserta dengan mie kuah juga ada sayurannya tambah lagi dengan cabai saus sambal juga kecap nah ini saya mau cicipin bismillah ini enak banget ya bun lagi sore-sore dinikmati dan terima kasih semoga resepnya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati